Intro Mari kita siapkan nanti kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini Tuhan kau yang mengajar setiap kami Tuhan kau Tuhan yang selalu memberikan remah dalam hidup kami Biar pagi ini Tuhan kau yang siapkan setiap diri kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan setiap firmanmu Kami percaya Bapak setiap firman yang ditabur Tuhan Di tanah yang tepat kami percaya Maka firman itu akan berbuah dalam hidup setiap kami Mari Bapak pagi ini Tuhan kau yang mau mendengar Kau yang mau menerima, kau yang mau mengerti Apa yang menjadi rencanamu dalam hidup setiap kami Terima kasih Bapak dalam namanya sekaya berdoa Dan mengucap syukur, hallelujah, amin Shalom saudara semuanya Sangat luar biasa pagi ini amin Kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terima Kita masih bisa berkumpul Saya percaya ini semua karena rencana Tuhan dalam hidup kita, amin Dan pagi ini Bapak ibu saudara kita akan belajar Tentang yang namanya forgiveness Memaafkan Karena saya percaya ketika Tuhan sudah rela mati Dia menebus kita Itu tandanya dia memaafkan kita Kan kita sering dengar bahwa Tuhan mati untuk menebus dosa manusia Kalau mungkin posisinya dibalik Mungkin saya yang ada di posisi itu mungkin Mungkin ya saya akan berpikir Kan saya gak kenal semua orang yang saya maafkan Dengan pengorbanan saya dari atas kayu salib Kan saya gak mengenal satu demi satu Darah yang harus saya tebus untuk saya bisa memaafkan Dan akhirnya mereka menjadi putih kembali Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan Telah memaafkan Dan mengampuni setiap kita Dengan apa? Dengan Penebusannya di atas kayu salib Tuhan mengajarkan tentang kasih Tuhan mengajarkan tentang love Itulah yang Tuhan inginkan ada dalam hidup setiap kita Dan forgiveness Sebuah kalimat yang mungkin bisa kita ucapkan Tetapi mungkin sukar Untuk dilakukan Mungkin kita pernah sakit hati sama pemimpin Kita pernah sakit hati Dengan teman kita Mungkin dengan keluarga kita Tetapi Tuhan mengajarkan sekali lagi tentang kasih Dan Tuhan terlebih dahulu Telah memaafkan setiap kesalahan kita Kita buka dari 1 Petrus 4 Bapak Ibu Saudara Ayat yang ke-8 1 Petrus ayat 4 1 Petrus 4 Ayat yang ke-8 Dikatakan Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih Menutupi banyak sekali dosa Saya ulang sekali lagi Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih Menutupi banyak sekali dosa Kita dilahirkan Untuk membenci Atau untuk mengasihi Saudara Kita dilahirkan Datang ke dunia untuk membenci orang Atau mengasihi orang Mengasihi orang Kita punya destiny Untuk mengasihi orang Kita punya Tugas untuk mengasihi orang Karena kita dilahirkan bukan untuk membenci Seseorang Tuhan pun Meskipun dia tidak mengenal kita Di masa itu Dan kita memang belum lahir Dan mungkin Orang-orang pada zaman itu Tuhan gak kenal semuanya Tetapi dia mau Rela Menebus Kesalahan mereka Itu kasih Dan dikatakan kasih Menutupi Banyak Dosa Ketika Kita mungkin Memaafkan seseorang Mungkin hati kita sakit Bapak-Ibu Saudara Tetapi ketika kasih itu Masuk Kita baca firman Kita renungkan firman Dan ada kasih itu Mulai mengalir masuk Maka itu akan mengubahkan Setiap Kepahitan kita Sakit hati kita Dari yang tadinya Mungkin kita Ah saya benci sama orang itu Dan saya gak mau maafin Dia udah nipu saya Mungkin dalam pekerjaan Dalam usaha dia sudah menipu saya Ber-MM mungkin Saya gak mau maafkan Ngapain Anak Tuhan kau seperti itu Sering denger ya Kalian-Mari itu ya Anak Tuhan kau seperti itu Ngapain dimaafin Ngapain diampuni Saudara Ketika Mungkin dalam daging Kita merasakan akan hal itu Kita dikecewakan Kita mungkin Ngerasain Ngerasain yang namanya Sakit hati Dan ada dalam Pikiran kita Kita gak mau memaafkan Tanpa sadar Kita sedang menutup Portal kasih Tuhan Dalam hidup kita Jadi dikatakan kan Sebab kasih Menutupi Banyak sekali Dosa Apa yang harus dilakukan Kasihilah Sungguh-sungguh Seorang Akan yang lain Ketika kita bisa Memaafkan Mengampuni Maka kasih Tuhan itu Akan turun Mengubah Segalanya Kalau mungkin boleh saya Definisikan Ketika Kita Memaafkan Berarti kita sedang Melepaskan Ego kita Ego yang tadinya Gak mau Mengampuni Gak mau Memaafin Meskipun Sama-sama Pelayan Tuhan Mungkin Tetapi ketika kita Belajar Akan firman ini Satu persempatan Delapan Maka Kita sedang Melepaskan Ego kita Emosi kita Kita sedang Melepaskan Yang namanya Keinginan Untuk balas Sendam Kadang ada Orang-orang Yang ketika Dia disakitin Punya pikiran Ah gue mau Sakitin Balik Ketika Saya udah Dikecewain Saya mau Dikecewain Balik Ada Orang-orang Seperti itu Lalu Ketika kita Mau melepaskan Kita belajarkan Firman ini Dan kita Mau belajar Untuk Memaafkan Maka kita Sedang melepaskan Kepahitan Dalam hidup kita Banyak Orang-orang Yang pahit Banyak orang-orang Yang sakit hati Dan saya pun Sehingga jumpai Dalam Lingkungan saya Di anak-anak muda Banyak kan sakit hati Sama saya Banyak yang kecewa Sama saya Tapi saya belajar Untuk Mengasihi mereka Mungkin saya yang Mungkin terlalu cuek Saya yang mungkin Tidak Bisa Satu demi satu Mengenami Tapi saya belajar Untuk berubah Saya coba Mendatangi mereka Dan saya minta maaf Sorry ya Kalau koko Mungkin selama ini Tidak memperhatikan Atau mungkin saya Kadang agak cuek Sama kamu Tapi saya tahu Ketika Seseorang lahir Itu perlu yang namanya Kasih Kasih dari Tuhan Dan kasih Dari sesama Itu yang perlu Kita Pelajari Pagi hari ini Ketika Kita Mengasihi Seorang akan yang lain Maka Kasih Tuhan Akan menutupi Setiap Kepahitan Setiap Kekecewaan Setiap Keinginan Untuk balas Sendam Atau apapun itu Yang Notabene Kita Tidak bisa Mengampuni Orang lain Tetapi Kasih Tuhan Akan Membalut Semuanya Kisah Anak Bungsu Kita sudah Dengar ya Bapaknya Masih hidup Pintar warisan Yang akan Menghabiskan Semua harta Mungkin Kalau Saya jadi Bapaknya Waktu itu Ini anak Kurang ajar ya Maksudnya Saya masih hidup Sehat Minta warisan Minta harta Minta bagiannya Tetapi yang namanya Seorang Bapak Punya Kasih Mau Anaknya Nakal Bandel Tetap Punya Kasih Dan akhirnya Diberikan Dan ketika Hartanya Habis Si Bungsu Datang lagi Bapaknya Dengan Tangan Terbuka Welcome Back Selamat datang Kembali Itu Kasih Bapak Punya Kasih Untuk Anak Anak Mungkin Yang udah Jadi Ayah Mungkin Amos Yang udah Punya Baby Dia akan Dengan Segala Macam Cara Bisa Melindungi Anak Menyayangi Dan Mengasihi Bagaimana Bapak kita Yang ada Di surga Bapak Saudara Mau Kita Menjauh Mau Kita Apa Nakal Sekalipun Mau Kita Tidak Melakukan Semua Perintahnya Dan bikin Tuhan Sakit Hati Tapi Dia tetap Bapak Kita Dan Dia tetap Mengasihi Kita Dan ada Kasih Yang akan Tuhan Berikan Pada Kita Tetapi Pertanyaannya Untuk Kita Yang hidup Di dunia Ini Apakah Kita Bisa Belajar Seperti Seorang Ayah Memaafkan Anak Bungsunya Atau Seperti Tuhan Yesus Yang Mau Memaafkan Setiap Dosa Manusia Itu Pertanyaannya Dan Pagi hari ini Mengampuni Atau Forgiveness Bukanlah Sebuah Filihan Tetapi Ini Adalah Filihan Tuhan Kita Buka Dari Markus 11 Ayat 25 Sampai 26 Markus 11 Ayat 25 Sampai 26 Berkata Seperti Dan Jika Kamu Berdiri Untuk Berdoa Ampunilah Dahulu Sekiranya Ada Barang Sesuatu Dalam Hatimu Terhadap Seorang Supaya Juga Bapamu Yang Di Surga Mengampuni Kesalahan Kesalahan Tetapi Jika Kamu Tidak Mengampuni Maka Bapamu Yang Di Surga Juga Tidak Mengampuni Kesalahan Kesalahan Kita Forgiveness Memaafkan Bukan Sebuah Pilihan Tapi Forgiveness Adalah Sebuah Firman Yang Harus Kita Praktikan Ayat Ini Berkata Dengan Jelas Ayat 25 26 Ampunilah Terlebih Dahulu Sekiranya Ada yang Mengganjal Di hati Kita Terhadap Seseorang Ketika Ketika Kita Mengampuni Maka Bapak Kita Yang Di Surga Akan Memaafkan Dan Memberi Ampun Pada Kita Hari Hari ini Bapak Ibu Sudara Mungkin Kita Pernah Dikecewakan Kita Pernah Sakit Hati Kita Pernah Mungkin Merasa Kok Seperti Ini Tetapi Percayalah Ketika Kita Belajar Untuk Kita Bisa Memaafkan Maka Ada Kasih Yang Turun Dari Surga Menyentuh Kita Pagi Hari Ini Ada Tiga Poin Sudara Yang Kita Pelajari Pagi Hari Ini Yang Pertama Kita Buka Dari Matius 18 21 22 Matius 18 21 22 Berkata Seperti Ini Kemudian Datanglah Petrus Berkata Kepada Yesus Tuhan Sampai Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Saudaraku Jika Ia Berbuat Dosa Terhadap Aku Sampai Tujuh Kali Lalu Tuhan Berkata Bukan Aku Berkata Kepadamu Bukan Sampai Tujuh Kali Melainkan Sampai Tujuh Puluh Kali Tujuh Kali Pengampunan Yang pertama Fogiflus Yang pertama Ketika Kita Bisa Mengampuni Tanpa Kita Menghitung Kesalahan Orang Lain Manusia Bisa Jatuh Dan Bangun Saudara Mungkin Dia Mengakuin Kesalahan Pada Kita Meminta Maaf Oke Kita Maafkan Tapi Nanti Lain Waktu Akhirnya Bikin Kita Kesel Lagi Lalu Kita Maafkan Lagi Mungkin Kita Kadang Rasa Ini Orang Kenapa Sering Bikin Saya Jengkel Sering Bikin Saya Kecawa Sering Bikin Saya Sakit Hati Udah Saya Maafin Tapi Ngakuin Lagi Bebal Emang Itu Orang Kadang Kita Pernah Ada 490 Dan Kita Ketika Kita Mengampuni Seseorang Jangan Kita Menghitung Kesalahan Berapa Yang Dia Buat Ketika Kita Mengampuni Memaafkan Maafkan Dengan Tulus Ini Pintu Pengampunan Yang Pertama Ketika Kita Mengampuni Seseorang Maafkan Tanpa Kita Ada Embel Embel Di Belakang Kadang Kita Manusia Kadang Ada Embel Embel Di Belakang Ya Kan Udah Ngampunin Udah Maafin Ngomongin Di Belakang Yang Pertama Ketika Kita Memaafkan Jangan Kita Melihat Dan Menghitung Berapa Kali Dia Menyakiti Hidup Kita Matius 6 Ayat 14 Sampai 15 Matius 6 Ayat 14 Sampai 15 Berkata Seperti Ini Karena Jikalau Kamu Mengampuni Kesalahan Orang Bapamu Yang Disurgah Mengampuni Kamu Juga Tetapi Jikalau Kamu Tidak Mengampuni Orang Bapamu Juga Tidak Mengampuni Kesalahan Ini Firman Ini Bukan Pilihan Ini Firman Yang Harus Kita Pelajari Dan Kita Praktikan Yang Pertama Pengampunan Tidak Menghitung Berapa Kali Orang Itu Berbuat Salah Pada Kita Mengampuni Dengan Tulus Maka Kasih Tuhan Turun Dalam Hidup Kita Mengampuni Kesalahan Kita Kita Bisa Memaafkan Orang Lain Maka Tuhan Memaafkan Kesalahan Kita Kita Praktik Firman Tuhan Maka Kita Akan Terima Berkat Tuhan Amin Kita Praktik Akan Apa Yang Tuhan Ajarkan Maka Kita Akan Mendapatkan Apa Yang Dari Tuhan Itu Poin Yang Pertama Maafkan Mengampuni Jangan Pernah Menghitung Berapa Kali Mereka Salah Pada Kita Berapa Kali Dia Mengecewakan Kita Maafkan Ya Sudah Maafkan Jangan Ingat Ingat Lagi Kesalahan Kesalahan Yang Dahulu Lalu Yang Kedua Satu Yohannes Dua Ayat Sepuluh Sampai Sebelas Satu Yohannes Dua Ayat Sepuluh Sampai Sebelas Barang Siapa Mengasihi Saudaranya Ia Tetap Berada Dalam Terang Dan Di Dalam Dia Tidak Ada Penyesatan Tetapi Barang Siapa Memenci Saudaranya Ia Berada Di Dalam Gelap Dan Hidup Di Dalam Kegelapan Ia Tidak Tau Kemana Ia Pergi Karena Kegelapan Itu Telah Membutakan Matanya Ini Fimana Sangat Bagus Coba Ayat Sepuluh Ketika Kita Mengampuni Mengasihi Maka Kita Hidup Di Dalam Terang Poin Yang Kedua Adalah Forgiveness Akan Menyingkirkan Kegelapan Dalam Hidup Kita Kebencian Kepahitan Itu Membuat Kita Jadi Buta Kita Diajarkan Tentang Buah-buah Roh Tentang Hukum Kasih Tapi Karena Ada Kebencian Kepahitan Itu Buat Kita Jadi Buta Kita Diajarkan Tentang Kasih Praktikanlah Kasih Kita Diajarkan Tentang Buah-buah Roh Praktikanlah Itu Tetapi Karena Kebencian Karena Sakit Hati Itu Membutakan Kita Sehingga Kita Tidak Bisa Maafin Dan Kalau Kita Tidak Bisa Maafin Maka Kita Akan Ada Di Dalam Kegelapan Sampai Nanti Mungkin Sampai Tuhan Datang Kita Tidak Bisa Maafin Itu Ada Benci Dalam Hidup Kita Benci Sama Si A Si B Si C Tapi Belajarlah Bapak Ibu Saudara Untuk Mengampuni Untuk Memaafkan Karena Forgiveness Akan Menyingkirkan Setiap Kegelapan Di Hidup Kita Yaitu Apa Kebencian Sakit Hati Amarah Kita Tuhan Sengkirkan Kita Akan Hidup Di Dalam Terang Amin Lalu Yang Terakhir Dari Markus 11 Saudara Markus 11 Ayat 23 Sampai 26 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Berkata Kepada Gunung Ini Beranjak Dan Tercampalkan Kedalam Laut Asal Tidak Bimbang Hatinya Tetapi Percaya Bahwa Apa Yang Dikatakannya Itu Akan Terjadi Maka Hal Itu Akan Terjadi Baginya Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Apa Saja Yang Kamu Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Dikatakan Ketika Kita Berdoa Dan Kita Meminta Apa Saja Maka Percayalah Kita Akan Menerimanya Dan Hal Itu Akan Diberikan Kepada Kita Ketika Kita Mau Alami Belajar Untuk Forgiveness Maka Tuhan Akan Buka Pintu Pintu Dalam Hidup Kita Karena Kita Diajarkan Untuk Bisa Memaafkan Dan Kasih Itu Turun Berkat Itu Turun Maka Pintu Akan Terbuka Bagi Kita Poin Yang Ketiga Forgiveness Akan Membuka Setiap Pintu Pintu Yang Tertutup Menjadi Pintu Musisat Dalam Hidup Kita 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 Mengalami Breakthrough Kita Mungkin Berdoa Tuhan Saya Minta Berdoa Untuk Doa Doaku Dicawab Aku Lagi Ada Masalah Blah 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 Tetapi Kalau Kita Masih Terkungkung Dalam Kegelapan Itu Kita Tidak Bisa Mempraktekan Kasih Kita Tidak Bisa Mempraktekan Firman Maka Selamanya Kita Ini Ada Di Dalam Kegelapan Dan Untuk Pintu Ini Terbuka Untuk Setiap Pintu Kita Terbuka Maka Praktekan Forgiveness Praktekan Untuk Kita Bisa Memaafkan Dan Mengampuni Doa Bapak Kami Adalah Doa Yang Diajarkan Dari Kita Kecil Bener Dari Zaman TK Mungkin Sampai Besar Itu Adalah Doa Pertama Yang Saya Pelajari Doa Bapak Kami Dan Dikatakan Ampunilah Kesalahan Orang Lain Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Besalah Kepada Kami Dalam Doa Itu Ada Kata Mengampunilah Orang Yang Besalah Kepada Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Besalah Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Mengampuni Orang Yang Besalah Pada Kami Dalam Doa Bapak Kami Diajarkan Tentang Hal Memaafkan Dan Sudah Mendarat Laging Dalam Hidup Kita Dan Ayo Mari Hari Ini Siapapun Yang Bikin Kita Kecewa Atau Siapapun Yang Bikin Kita Sakit Hati Mari Bawa Di Hadapan Tuhan Karena Kita Akan Melejit Dengan Cepat Tahun Ini Amin Tapi Untuk Melejit Kita Perlu Melepaskan Semua Yang Berat Berat Di Bungung Kita Ini Untuk Kita Bisa Berlari Dengan Cepat Bapak Ibu Kalau Ada Kecewaan Ada Mungkin Kita Merasa Disakit Hati Mari Pagi Ini Praktikan Itu Lepaskan Supaya Apa Supaya Kita Bisa Ngalamin Hal Yang Ketiga Pintu Musisa Terbuka Bagi Hidup Kita Dan Saya Percaya Kita Diajarkan Tentang Kasih Diajarkan Firmat Tuhan Mari Praktikan Itu Forgiveness Akan Membuat Kita Hidup Di Dalam Terang Forgiveness Akan Membuat Kita Mengalami Semua Pintu Musisa Bersama Dengan Tuhan Dan Saya Percaya Hari Hari Ini Kita Sama Sama Belajar Melepaskan Pengampunan Melepaskan Forgiveness Buat Siapapun Yang Mungkin Bersalah Kepada Kita Kita Pelajari Ini Kita Praktikan Kasih Tuhan Keluar Dari Hidup Kita Amin Terima Kasih Dan Tuhan Berkati Kita Semua Saudara Suatu Pengampunan Itu Tidak Semudah Kata-kata Kita Bisalah Berbicara Tapi Untuk Melakukan Itu Perlu Perjuangan Perlu Yang Dinamakan Suatu Penyangkalan Diri Kemarin Ada Seseorang Ibu Yang Counseling Dengan Saya Dia Mengatakan Dia Itu Lagi Sakit Kena Kanker Minta Didoain Saat Saya Sedang Berdoa Untuk Dia Tuhan Ngomong Dia Punya Sakit Ati Saudara Tau Akibat Daripada Dia Tidak Bisa Mengampuni Itu Dia Akhirnya Kena Kanker Nah Lalu Saya Tanya Kamu Sakit Ati Sama Siapa Tuhan Bilang Kok Kamu Ada Sakit Ati Kamu Sakit Ati Sama Siapa Yang Pertama Dia Bilang Sakit Ati Sama Suaminya Yang Kedua Sama Saudara Saudar Iparnya Lalu Saya Tanya Kenapa Kamu Sakit Ati Sama Suaminya Suaminya Sudah Mati Sudara Baru Ya Pokoknya Sudah Mati Ya Dia Mereka Anaknya Yang Paling Besar Sudah Umur 22 Berarti Menikahnya Sudah Lebih Dari 22 Tahun Dia Bilang Saya Tidak Tahu Ternyata Selama 22 Tahun Mungkin Atau 23 Tahun Saya Tidak Tahu Dia Punya Simpenan Saya Sama Sekali Tidak Tahu Kalau Dia Punya Simpenan Tahu Tahu Pada Saat Suaminya Meninggal Itu Ada Yang Datang Seorang Satu Anak Yang Sekitar Umur Sama Dengan Anaknya Dan Ibu Ibu Dan Ternyata Itu Istrinya Simpenannya Dia Bila Gimana Bu Saya Tidak Sakit Hati Dia Bila Gitu Saya Kaget Setengah Mati Saya Tidak Pernah Menyangka Saya Dihianati Sampai Seperti Itu Dia Bila Sekarang Kamu Bisa Masih Bisa Mengampuni Tidak Dia Terus Terang Gak Bisa Gak Bisa Mengampuni Saya Belang Kamu Mau Gak Untuk Kampuni Bila Sebab Kalau Tidak Firman Tuhan Katakan Tadi Pombom Sudah Bacain Kalau Engkau Tidak Mengampuni Engkau Tidak Diampuni Juga Otomatis Gak Bisa Masusur Gak Terus Dia Tanya Bu Kalau Suami Saya Bisa Masuk Surga Engkak Itu Urusan Tuhan Saya Belang Ya Mungkin Dia Engkak Bisa Masuk Surga Ya Bu Saya Tidak Mengatakan Begitu Itu Urusan Tuhan Dengan Suamimu Tau Saya Juga Engkak Kenal Suami Kamu Sekarang Jangan Pikirkan Akan Suami Kamu Tapi Pikirkan Dirimu Sendiri Karena Suamimu Sudah Selesai Sudah Engkak Bisa Kamu Sakit Ati Dia Sudah Mati Ngapain Sekarang Kamu Yang Harus Membereskan Diri Di Hadapan Tuhan Lalu Dia Nangis Setelah Nangis Saya Belang Yang Penting Kamu Engkak Untuk Mengampuni Mungkin Kamu Engkak Bisa Tapi Roh Kudus Akan Membuat Engkau Bisa Mengampuni Akhirnya Dia Mau Didoain Selesai Dari Sehat Semua Dia Belang Ya Bu Masih Ada Sedikit Ya Saya Tahu Itu Tidak Sekedar Mudah Kata Kata Kalau Saya Tahu Persis Ferman Tuhan Saya Tetap Mengampuni Tapi Tiba-tiba Timbul Lagi Bu Peristiwa Itu Timbul Lagi Bu Peristiwa Itu Jika Saya Sakit Lagi Saya Katakan Itu Perlu Yang Dinamakan Kamu Setiap Kali Itu Muncul Ya Sakit Ati Itu Muncul Lalu Kamu Dibayangi Sama Kuasa Kegelapan Sama Iblis Untuk Mengatakan Tuh Suamimu Begini Kamu Katakan Saya Belang Bahwa Saya Sudah Mengampuni Dia Sudah Meninggal Saya Mengampuni Tuhan Cabut Semua Duri-duri Dalam Hidupku Tak Suruh Ngomong Gitu Setiap Kali Setiap Kali Lepaskan Pengampunan Dan Kamu Katakan Cabut Tuhan Semua Luka-luka Dalam Hati Kita Jadi Ini Praktek Yang Harus Dilakukan Jika Siapa Pun Juga Yang Ada Di Tempat Ini Siapa Yang Streaming Mendengarkan Perkara Ini Cara Bisa Untuk Mengampuni Minta Dicabut Semua Duri-duri Semua Panah-panah Berapi Yang Menancap Dalam Diri Kita Minta Dicabut Oleh Tuhan Dan Katakan Tuhan Aku Menyerahkan Hidup Saya Kepadamu Aku Relah Memberikan Pengampunan Saya Percaya Roh Kudus Akan Menolong Kita Sehingga Kita Bisa Untuk Mengampuni Mari Kita Berdoa Bapak Kami Tahu Kalau Hari Ini Engkau Memberi Taukan Kepada Kami Tentang Pengampunan Kami Tidak Tahu Tuhan Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kami Apa Yang Siapapun Juga Yang Menyakitkan Hati Kami Atau Kami Juga Menyakitkan Hati Orang Lain Tuhan Kami Melepaskan Pengampunan Biarlah Engkau Mencabut Semua Dalam Nama Tuhan Yesus Semua Duri-duri Atau Panah-panah Berapi Yang Ditujukan Kepada Kami Maka Kami Akan Percaya Dan Pasti Percaya Penuh Kepadamu Roh Kudus Akan Menolong Kami Terlepas Dari Segala Masalah Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Kasih Setiamu Terima Kasih Untuk Berkatmu Terima Kasih Untuk PW Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kalau Kami Sudah Berdoa Dengan Pujian Untuk Berdoa Buat Pulau-pulau Berdoa Untuk Semuanya Dan Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Tuhan Kami Mau Berdoa Untuk Segala Musibah-musibah Yang Terjadi Saat-saat Ini Tuhan Baik Tanah Longsor Baik Banjir Badang Kami Minta Di Dalam Namamu Ya Tuhan Engkau Sendiri Yang Tetap Memegang Kendali Terhadap Cuaca Yang Ada Di Indonesia Saat Ini Bapak Kami Berdoa Saat Ini Juga Biarlah Semua Bencana Bencana Alam Engkau Yang Memegang Kendali Atas Semua Dan Semuanya Ini Bapak Kami Juga Berdoa Untuk Pandemi Yang Ada Engkau Ubahkan Tuhan Menjadi Sesuatu Hal Yang Tidak Menjadi Pandemi Lagi Melainkan Epidemi Dan Lama Kelamaan Akan Habis Hilang Semuanya Bapak Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Setiap Hari Tuhan Kami Minta Kepadamu Suatu Daya Tahan Tubuh Yang Dari Surga Daya Tahan Tubuh Yang Tidak Diberikan Oleh Dunia Engkau Berikan Daya Tahan Tubuh Dari Seluruh Sel-sel Yang Ada Dalam Tubuh Kami Engkau Aktifkan Tuhan Sehingga Membentuk Daya Tahan Tubuh Dalam Hidup Kami Sehingga Ada Selubung Dalam Hidup Kami Sehingga Apapun Yang Kami Hadapi Itu Tidak Akan Mengenal Dalam Hidup Kami Terima 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 Tuhan Kami Sangat Percaya Apa Yang Kau Berikan Itulah Yang Abadi Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Kami Berdoa Tuhan Saat Ini Untuk Anak Anak Mu Yang Sudah Berangkat Ke Bali Kami Minta Anukramu Engkau Memberkati Tuhan Semua Lancar Perjalanan Sampai Tidak Ketinggalan Pesawat Dan Semuanya Berjalan Dengan Baik Sampai di Bali dan dapat melayani engkau Raja di atas segala raja Tidak ada kuasa kegelapan yang berani menghalangi semua rencana Tuhan atas Bali Terima kasih untuk kasih setiamu Kami menyerahkan hari ini ke dalam tanganmu ya Tuhan Engkau Bapak yang suhu amat sangat baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kita masuk dalam pengurapan Bapak kami butuh pengurapan yang daripadamu Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami Atas mata kami Atas telinga kami Atas bibir mulut kami Dan atas hati kami Tuhan Biarlah kami ada di dalam selubung yang daripadamu Selubung pengurapan yang daripadamu Biarlah semua yang tidak baik Keluar daripada hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Berkati tangan kami yang kami urapi ini Tuhan Supaya apa yang kami kerjakan bersama engkau hari ini Semuanya tidak ada yang gagal Dalam nama Tuhan Yesus Pimpin kaki kami ya Tuhan Berjalan dalam jalan yang sudah engkau tentukan hari ini Terima kasih Bapak Engkau begitu amat sangat luar biasa Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Berjalanlah bersama kami hari ini Tuhan Karena kami tahu Tanpa engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Di dalam engkau kami akan berbuah banyak Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Tuhan memberkati saudara semuanya